Intro Halo High Performance People Balik lagi dengan gue Budi Budiana dari HPC TV Bicara tentang Handling, Power, Style, dan Maintenance Disini tempatnya Oke, mungkin lo sadar ya Kalau gue ada sedikit perubahan di opening ini Biasanya gue bicara Power, Handling, Style, dan Maintenance Tapi sekarang gue ubah menjadi Handling, Power, Style, dan Maintenance Why? Karena setelah gue cek Gue juga coba ngobrol-ngobrol Gue diskusi bahwa Orang lebih suka untuk upgrade di bagian Handling dulu Dan itu juga lebih safe Jadi kita perbaiki dulu Handlingnya dari motor standar Setelah oke, baru kita ubah Powernya Jadi lebih aman juga Nah, kemarin lo udah liat kan Video gue upgrade bagian Handling Untuk si motor All New Aero Sekarang gue mau ubah Di bagian Power Tapi level 1 Jadi bagian Kirian atau CPT Nah, biar asik Gue pasang ini nih Gue pasang Race Logic disini Jadi, biar kita tahu juga Hasilnya itu seperti apa Dan kita bandingkan benar-benar berdasarkan Data, bukan cuma omong kosong aja Oke, saksikan terus videonya Jangan lupa like, share, dan subscribe dulu Biar lo gak ketinggalan Sama video Cara keseluruhan Tonton terus Ciao Wow Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih telah menonton Oke guys, ada tips juga untuk mengencangkan CVT bagian depan ya Ini biasa menggunakan kunci torsi dengan kekerasan sebanyak 60 N Karena kalau misalnya lebih keras dari itu, takutnya bautnya rusak Tapi kalau lebih rendah, nanti efeknya baut bisa kendor Dan bahaya banget kalau misalnya lagi jalan atau misalnya lagi shutter Bisa merusak bagian CVT dan bagian lainnya Jadi pastikan lu menggunakan kunci torsi sebanyak 60 N Seperti yang lu sudah saksikan sebelumnya Kita sudah dyno motor all-nya Aerox ini Dan didapatkan hasil sebesar 13,4 untuk motor standar Setelah diganti kirian atau paket akselerasi dari TDR Hasilnya berubah menjadi 14,9 atau ada kenaikan sebesar 1,5 HP Nah, part yang dipakai tadi itu hanya pulley, drive face, dan passivity, serta lowler dan busi Menghasilkan tenaga sebesar 1,5 HP Kenapa tenaga itu bisa dihasilkan padahal hanya mengganti part CVT saja? Mungkin penjelasannya kita langsung tanya juga nih, bro kuat nih Jadi sebenarnya apa nih bedanya, kita bicara dulu ya, pulley dulu ya Apa bedanya antara pulley TDR dengan pulley yang OEM? Kalau dari perbedaan pulley, kalau dari TDR dari derajat sama Tapi diameternya beda, di TDR lebih lebar 1 cm Oh, bisa kelihatan ya, bisa kelihatan di sini nih Mungkin gini ya Kalau yang TDR lebih besar Ya, yang TDR lebih besar Dan juga perbedaan di sini, di jalur roller Jalur rollernya gimana? Kalau yang standar dia lebih curam Oh, lebih tegak? Ya, lebih curam Kalau yang TDR lebih landai berarti Lebih landai Apa efeknya dengan jarur roller yang lebih landai? Dengan lebih landai dia roller lebih cepat naik Lebih cepat naik sehingga? Lebih cepat mendorong pulley Jadi V-bell lebih cepat naik juga Oke Lalu tadi dilihat ini ada busing juga nih Ya Ini busing yang TDR Dengan ini busing yang standar Nah ini sebenarnya fungsinya apa sih? Dikasih busing TDR yang lebih panjang dibanding OEM Jadi untuk memaksimalkan V-bell Jadi jarak pulley juga lebih panjang naiknya kan? V-bell lebih maksimal juga naiknya Makanya kenapa diameternya lebih besar ya? Dan yang TDR nya Jadi artinya nanti posisi V-bell akan lebih tinggi dibandingkan ketika pakai yang OEM OEM ya Efeknya ketika V-bell ada di atas adalah top speed berarti ya? Top speed Top speed lebih dapat Oh berarti kayak tadi yang rumah roller itu akan membantu di akselerasinya disentahkan Lalu dengan diamet yang lebih lebar membuat top speednya dapat juga? Top speednya lebih maksimal Oke Mantap Nah setelah itu ini juga ada penggantian roller ya? Dari yang standarnya 13 gram diganti menjadi 11 gram 11 gram Nah tujuannya apa nih untuk penggantian roller ini? Jadi sebenarnya untuk akselerasi Akselerasi juga jadi ya? Akselerasi lebih cepat Oke Nah Ini guys yang satu juga yang sebenarnya penting juga nih Kenapa harus ganti CVT spring dari OEM dengan yang TDR yang lebih keras? Ya lebih keras Nah ini sebenarnya fungsinya apa nih dari penggantian per CVT ini? Jadi karena kita kan udah ada perubahan pulley Jadi harus diambangin dengan CVT spring yang lebih keras juga Oh karena gini ya mungkin karena kita sudah berubah bagian depan Dimana kan sebenarnya dari awal motornya pasti dihitung nih Ya maksudnya ada formulanya jadi balance antara engine, CVT depan, CVT belakang Nah saat ini kita ubah CVT depannya Jadi harus menyeimbangkan belakangnya Ditambahlah dengan CVT spring Nah tujuannya biar nggak banyak miss juga ya Antara tenaga dari depan sampai belakangnya ya Ya Oke ini adalah termasuk solusi yang bisa dibilang paling murah ya Ya betul Jadi cukup dengan ganti kirian aja Ya lihat tadi seperti Kirian itu berarti pulley Line face Termasuk Ini busing udah satu paket ini ya Udah satu paket Roller Passivity dan busing Sudah menaikkan motor lu sebanyak 1,5 horsepower Ya itu nggak dikit ya naik segitu ya Ya lumayan ya Lumayan gitu ya Oke Dari situ tadi kita juga nggak cukup ya maksudnya Sudah naik 1,5 horsepower dengan tenaga yang bisa dibilang cukup oke Nah ada level berikutnya lagi yang bisa lu ganti update nya Yaitu menggunakan ini ya White clutch White clutch sama clutch housing dari TDR TDR Kalau ini sekalian jelasin lagi bro Bedanya apa sih antara yang TDR dengan yang OEM Ya Perbedaannya kita lihat Ini dari Lebarnya Lebar kampasnya beda Ya fungsinya buat memaksimalkan Pas dia menempel Untuk men-transfer nya Dari mesin Perlu dia lebih maksimal Oh Karena itu lebih lebar ya Karena lebih lebar jadi lebih apa Tapaknya lebih besar untuk menempel ke si mangkoknya ya Juga saya lihat materialnya juga berbeda ya Ya materialnya lebih beda Dia lebih presisi juga Hmm Kalau untuk panjangnya kayaknya mirip ya Panjangnya lebih panjang sedikit Panjang sedikit ya Oke Karena ini Kerjanya cukup Nanti karena bergesekan ya Jadi ini akan panas sekali kan Lebih panas Makanya dibutuhkan material yang benar-benar bagus Ya biar nggak Apa nggak Nganti gerdek atau apa ya Ya biasa Kalau udah panas kadang selip Oh Lebih selip kalau udah panas kan Hmm Makanya itu guys Jadi diperlukan material yang bagus Sehingga lo wajib juga mengganti Weight clout dan clout housing nya Menggunakan Part dari TDR Selanjutnya Nanti kita akan bahas lagi mendetail Hasilnya dengan REST logic ya Jadi biar ketahuan juga Nanti gue akan bahas hasil REST logic nya Dan bahas juga mengenai hasil Dino nya Oke saksikan terus videonya Jangan lo skip Biar lo tau perkembangan upgrade dari iROG ini Saksikan terus ya ThatSkan Set wela Kemus Setelah How Setelah Wanamu Setelah 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 Terima kasih telah menonton 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 Motor lu sudah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton